Intro Hi guys, apa kabar? Welcome again to my vlog Welcome again to my vlog Hari ini sengaja aku pakai baju Yayasan Dunia Mega Bintang Karena hari ini kami dari Yayasan berniat untuk memberikan sumbangan Berupa sembako kepada teman-teman, sahabat kita yang membutuhkan Kita masuk yuk Yes, selamat datang di Butik Igun Ini kalau misalnya kemarin kalian sempat lihat Itu posisi Butik yang baru Dan ini sekarang Butik Igun yang lama Butik yang lama ini Igun jadiin lebih kepada tempat produksi Jadi disitu ada anak-anak lagi mayat Disini kita ruang ada disini Dan hari ini kita dari Yayasan berniat untuk membagikan sembako Nah membagikan sembako ini memang biasanya rutin Igun bagiin untuk pegawai-pegawai Nah ini hari ini kita pesen kurang lebih sekitar 200 sembako yang akan kita bagikan Kalau aku kalau ingin memberikan sesuatu biasanya yang aku berikan kepada orang-orang yang bekerja di sekitaran aku Bisa pegawai, bisa keluarga, bisa kerabat Tapi hari ini aku membagikan di wilayah daerah Jagakarsa Kebetulan itu area di belakang rumahnya Mama Erna Jadi rencananya kita mau bagiin kedua RT Kita lihat yuk apa aja sih Untuk sembako ini kan intinya adalah Kalau aku sih pengennya supaya pegawai aku tuh setiap bulan gak jajan Gak harus pergi kemana-mana Karena rata-ratanya kan yang perempuan juga kerja Jadi kalau biasanya kan kalau belanja-belanja kebutuhan rumah tangga kan tugasnya perempuan Nah supaya tugas mereka tidak terlalu beban lagi di rumah Jadi pulang buat sembako jadi gak usah belanja-belanja lagi Isinya ada mie instan Ada susu kental manis Ada minyak goreng Ada gula Dan juga ada beras Nah sekarang ini karena adanya kita sama-sama memerangi virus corona Digun juga mendapatkan support dari Medpro Nah jadi Medpro Jadi ini merupakan antibakterial yang mana aku mau bagiin di dalam setiap kantong Supaya keluarga yang ada di rumah yang mendapatkan Apa namanya ini Sembako juga mereka bisa hidup sehat Jadi Medpro ini banyak banget Ada hand sanitizer berbentuk gel Ada yang spray dan juga sabun cuci tangan Semoga bermanfaat ya Oke yuk siap bagiin yuk Mana mobilnya Ayah 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 Sini deh Jadi Guys ini namanya Ayah Dardo Jadi hari ini Ayah bakal pergi sama bareng Devi Jadi pokoknya ingetin Jadi ini anterin poolnya ke rumah Mama Erna Nah aku gak mau di wilayah Mama Erna itu jadinya rame Jadi di pool di rumah Pak RT atau dimana gue gak ngerti Di data abis itu dikasihin Pokoknya gak boleh memancing warga Jadi rame Ini ada seratus yang bisa dibagiin Titip ya Oke 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 Buat Buat Tukang cendal yang biasa mampir Pak Iya, ada sumpah kok. Kita sekarang mau ke daerah Geda Tarsa, dekat rumahnya mamanya Mas Ivan. Kenapa kita pilih daerah di sana? Karena Mas Ivan, apa itu namanya? Brokerber di sana, gitu. Jadi, di jendek untuk ke dalam saat kali sekarang ini. Kedua juga mau puasa, kan? Jadi, kita menuju ke daerah Geda Tarsa. Ya, nanti kita ke sana. Ini sekarang kita udah di sekitar kediamannya Mas Pantunawan yang masih kecil. Karena lagi mau di akut, itu untuk sembako, untuk dibagikan PRT di Pak Kempohi. Jadi, ini adalah amatnya Mas Pantunawan untuk disampaikan ke wargaan sekitarnya. Nah, masih Pantunawan, gak disocok ke lokasi. Karena gue ketawa ke sini sekarang. Nah, sekarang mau di akut dari Mall Box. Kalau kita ke sini. Nah, sekarang mau di akut dari Mall Box. Sekarang kita lagi di lokasi kedua di Kaventori, tetap di dekat kediamannya masifan. Sembapanya lagi diturunin untuk nanti kita mau menuju ke lokasi yang di sebelah dalam sana. Terima kasih telah menonton! 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 dan program itu banyak yang saya ingin mengadakan tentang berbagian hashtag toleransi soal berdasarkan batas ya soal berdasarkan batas kita gak boleh ngebeda-bedain orang kita gak boleh ngebeda-bedain agama apa segala macem semuanya itu kami jadi kita kerja dari hati membantu juga dari hati sih sebenarnya jadi aku gak mau kita melakukan satu akses sosial karena panas melihat orang lain menggelar sebuah akses sosial menurut aku kita punya cara sendiri untuk memberi kita punya cara sendiri untuk membagi itu kayaknya bagus sih jadi maksudnya jangan latah oh orang gini kita gitu enggak, menurut aku lebih baik kita memberikan kontribusi kepada masyarakat gak usah terlalu besar, gak usah terlalu banyak tapi continue kalau kita gembar-gembur heboh tapi cuma sekali juga buat aku bakal lakukannya gitu oke guys, terima kasih udah nonton! Miss Yoga kadang suka jahat kalau ngomong oke kan sama dia gak di edit emang bisa ngajian ditayangin ngayarin gak ada ya harus itu soal deh soal deh jadi hari ini ini sebuah gerakan yang kita buat lewat Yayasan Dunia Mega Bintang semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat yang ada di daerah Jagakarsa khususnya di Kampung Kandang RT berapa ya tadi mama ya? pokoknya 2 RT yang tadi kita bantu mohon maaf siapa tau ada yang nonton tapi tidak kebagian insya Allah kita bisa continue kalau biasa sebelum-sebelumnya kita suka bagi di daerah bumur ayat di dulu butik jadaka dan segala macem jadi sebenernya untuk membagi sembangko ini adalah sesuatu yang rutin yang aku buat pertama untuk pegawai-pegawai aku sih ini jadi semua pekerja aku yang ada di butik aku bagiin setiap setiap minggu eh setiap minggu setiap bulan kenapa? karena mereka kan aktif kerja tuh mungkin dia menunggu perempuannya jadi kan untuk pergi ke supermarket atau pergi ke minimart kayak gitu itu kan mereka gak ada waktu at least pas pulang dia bisa langsung masakin buat keluarganya guys stay safe semoga virus corona terkalahkan oleh antibody dan semangat kita untuk hidup kita berharap bahwa semuanya kembali normal kembali kulit kembali sedia kalah dan ya kita semakin menjadi manusia yang lebih kuat 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 dan kuat ya thank you for watching thank you Devi thank you Dardo bye